Ombak besar disertai angin kencang menghantam tanggul pembatas di sepanjang pantai kota Manado, Sulawesi Utara. Warga pun diimbau untuk tidak mendekat kawasan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ombak besar disertai angin kencang menghantam tepi pantai di sepanjang Jalan Pier Tendian Boulevard dan kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Ombak besar ini berhasil melewati tanggul pembatas dan menggenangi badan jalan. Ombak bahkan nyaris masuk ke pusat perbelanjaan yang berada di dekat bibir pantai hingga menimbulkan kepanikan. Beberapa mobil yang nekat melintas di kawasan tersebut juga nyaris dihantam ombak besar. Sekarang sedang ada badai dan ombak yang besar di Potonga Manado dan badai dan ombak ini jarang-jarang terjadi. Dan sepertinya masyarakat Manado ini ada banyak yang merasa takut dengan keadaan cuaca yang sangat buruk ini. Ketinggian ombak yang menghantam tepi pantai Manado dan sekitarnya diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter. Warga pun diimbau untuk tidak mendekat kawasan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara para nelayan juga dilarang pergi melaut mengingat kondisi cuaca yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan.